Halo baik-baik, ketemu lagi sama gue, Abdul Ergania, dan sekarang gue mau ngabarin tentang pengumuman terkait penutupan Line Today di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, Line terus berinovasi untuk mengembangkan diri ke arah teknologi-teknologi baru, seperti teknologi keuangan atau Pintech. Setiap perubahan teknologi atau strategi bisnis tentu akan berdampak pada layanan yang kami sediakan, termasuk layanan Line Today. Perusahaan strategi bisnis yang baru ini memaksa kami untuk mengambil keputusan menonaktifkan layanan Line Today di Indonesia per tanggal 6 Juli 2022. Kami berterima kasih karena Anda telah menjadi bagian dari Line Today yang dalam beberapa tahun ini telah berevolusi menjadi salah satu pengepul berita, konten, dan cerita yang banyak dicintai di tanah air. Terima kasih telah memberikan berbagai komentar yang menarik dan menghibur di berbagai artikel, dan juga atas dedikasi dan kontribusi Anda dalam membaca berita yang kami suguhkan. Kami juga berterima kasih kepada lebih dari 250 media partner di Indonesia yang telah membantu dalam membangun salah satu layanan Line yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa berharganya memiliki mitra bisnis dan bekerja bersama Anda selama bertahun-tahun ini. Kerjasama kita melebihi perjanjian hitam di atas putih, dan hal ini dikarenakan dukungan serta kerjasama Anda. Untuk itu, kami sangat berterima kasih. Line akan tetap berkomitmen untuk pasar Indonesia dalam menyediakan layanan-layanan esensial lainnya di masa mendatang. Indonesia sangat penting bagi kami, dan kami pun berkomitmen untuk terus menyediakan aplikasi Line, sama seperti sebelumnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam hangat, Line Indonesia! Sementara itu, Line Indonesia menjelaskan penyebab dua layanan yaitu Line Open Chat dan Line Today ditutup. Berdasarkan laman resmi, Line akan terus berinovasi di era baru teknologi seperti teknologi finansial hingga NFT. Fokus utama mereka akan tertuju pada bisnis ke pinjaman online atau pinjol, alias finansial teknologi atau pintech. Dengan adanya strategi bisnis baru ini, Line akan menutup layanan Line Open Chat mulai tanggal 20 Juli 2022 mendatang. Ujar Line dikutip pada hari Jumat. Belum lama ini, pihak Line Indonesia juga menegaskan fokus bisnisnya. Country Manager Line Indonesia, Fanny Verona mengatakan, saat ini Line tengah melakukan langkah strategis untuk kembali fokus pada bisnis teknologi keuangan atau fintech di Indonesia. Fanny juga mengatakan, Line masih berkomitmen untuk pasar Indonesia dan tetap akan menyediakan layanan perpesanan kepada pengguna sama seperti sebelumnya. Kami pun akan tetap menyediakan layanan yang esensial bagi pengguna setia kami, serta akan melakukan aktivitas seperti M&A dan investasi, ujar Fanny pada bisnis.com. Line juga sempat memberikan tanggapan terkait berita yang beredar yang menyebutkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 80 karyawannya. Line mengakui adanya PHK namun tidak sebanyak yang diberitakan. Gimana berita tanggapan kalian tentang Line Today akan ditutup untuk Indonesia? Berikan komentar di kolom komentar kalian ya.